Amanda di Adventurer? Itu aneh. Hei kakak, tidur terus ya. Ayo bangun. Kamilan dalam bahaya? Hmm, enak. Apa ini? Kamu mau bantu? Ayo kita coba. Ayo cari tahu identitas Amanda di Adventurer. Sepertinya menyala. Tolong kasihani aku. Mereka bisa melihat kita. Ups, kami hanya main-main. Halo. Mereka mencurigakan. Aku belum pernah dengar tentang mereka. Efek spesial apa ini? Tidak suka perilaku mereka. Lepaskan aku. Aku sedang makan. Bertahanlah kakak. Aku akan menyelamatkanmu. Aku masuk TV. Ini mengerikan. Kamu tidak menduga ini, sayang. Kakakmu yang lucu dan polos ini akan bersamaku selamanya. Siap bersenang-senang bersama Amanda? Ayo lakukan. Tolong aku. Tamatlah riwayatnya. Siapa yang akan mengganggu aku sekarang? Psst, Nona. Jangan menangis sesedih itu. Hei kamu, tenanglah. Domba itu ingin menenangkan hatiku? Aku tahu cara membantumu. Ini hadiah kecil dari Wuli. Wow, aku sudah dapat. Ini berat sekali. Yuh, keluarlah makhluk berbulu. Aduh. Kamu tidak apa-apa? Hanya luka goresan. Ayo buka berangkasnya. Ayo tebak kata sandinya. Tidak bisa dibuka. Kode rahasianya pasti ada di sekitar sini. Ayo cari bersama. Mulai dari mana? Aku tidak tahu. Aku cari di kanan dan kamu cari di kiri. Hmm, di mana bisa menemukan kata sandinya? Kalau kalian melihatnya, ketik di komentar. Bantu aku menyelamatkan kakakku. Tidak ada apa-apa. Sembunyi di bawah sofa. Aku cari di sana. Kupriksa perabotannya. Muncullah kata sandi. Kami tidak akan menyakitimu. Tidak ada di bawah spray. Sial sekali. Oh, ini bagus. Tertulis kata sandi. Tidak terlihat seperti ekor domba. Tentu saja. Siapa itu? Kita mendapatkannya, kawan. Akanku ingat kombinasi dengan cepat. Satu, dua, tiga. Ayo terbukalah. Ini mudah. Hei, ayo menyingkirlah. Ini bukan ekorku. Menakjubkan. Ini perangkat yang modis. Ini harta yang hebat. Selanjutnya bagaimana? Tenanglah, Elise. Ayo, akanku jelaskan. Waktu favoritku sudah tiba. Waktunya menyiksa. Hal yang paling penting adalah memilih alat yang tepat. Tidak hari ini. Sempurna. Dia adalah masalah. Gelitik-gelitik. Kamu tidak geli, kawan? Hantikan. Hantikan. Aku tidak sanggup. Kamu menderita? Jangan ganggu aku. Ya ampun, hantikan itu. Tombolnya tidak berfungsi. Tidak bisa. Oh, aku tahu. Tidak ada yang bisa kalian lakukan. Ini percuma saja kalau tidak ada baterainya. Di mana aku menaruhnya? Painan bisa menunggu. Bukan waktunya untuk remote control. Maaf ya, sayang. Oh iya, ada di dalam boneka flamingo. Ayo masukkan baterainya. Ini kurang satu. Ini dia. Baterai keempat akan menyempurnakannya. Bagus. Aku kesetrum. Ups, maaf ya. Ini lebih baik. Tidak bisa pakai baterai biasa. Harus pakai yang warna-warni. Kita cari di mana, Wuli? Itu kan langkah. Kupikirkan dulu. Oh, aku ada ide. Percayalah. Pasti ada yang berguna dalam tumpukan mainan ini. Ayo coba benda ini. Ini dia. Tapi terkunci. Bagaimana membukanya? Tunggu sebentar. Aku yakin bisa menemukan triknya. Berdirilah. Ini bisa memindaimu. Tidak akan bekerja kalau kamu tidak seperti Amanda. Tapi Wuli akan mengubahmu. Wah, wah. Bukan warna yang cocok. Ini juga bukan ketinggalan zaman. Tidak. Ini pakaianmu. Aku tidak bisa bernafas. Aku terlalu bersemangat. Cobalah. Bagus. Aku hampir mirip dengannya. Sekarang gaya rambutnya. Lihat apa aku penata gaya yang andal. Aku akan menata rambut. Badai pengering rambut. Selesai. Aku suka. Apa harus kucoba lagi? Kamu lupa hal yang paling penting. Dari mana kamu dapat? Dan untuk apa aku butuh mata mainan? Aku tidak mengerti. Wuli. Ayo, yang kreatif. Hahaha. Kamu sangat lucu. Melompatlah bola. Seharusnya itu cukup. Aku punya kunciran yang lembut. Ayo hiasi kuncirannya. Ini tampak misterius. Apa yang kamu rencanakan, Wuli? Boo! Oh, jangan tertawa ya. Lepaskan mata itu. Aku menyimpannya untuk kerajinanku. Dan sentuhan terakhir. Wala, kamu bisa memakainya. Perubahan penampilan selesai. Ayo pindahi kamu lagi. Semoga berhasil ya. Pemindahannya berhasil. Kita tim yang hebat. Ayo, Tos. Petinya terbuka. Ambil baterainya. Kita menemukan baterai pertama. Ayo, pasang. Selesai. Tiga baterai lagi. Apa yang terjadi? Aku lapar. Ayo, hentikan penderitaannya. Taylor. Kiriman spesial untukmu. Bagaimana kamu bisa bebas? Tidak peduli. Apa kamu serius? Memberiku makanan sisa yang tidak enak ini? Aku tidak bermaksud. Kenapa kalian tersenyum? Akanku beri kalian pelajaran. Rasakan itu. Tidak kena. Jangan main-main ya dengan Amanda. Tidak kena lagi. Kami tidak menyadarinya. Uli, ayo periksa itu. Aku tidak sampai. Oh, tinggi sekali. Aku akan membantumu. Kamu benar. Kita jatuh. Oh, aduh sakit. Itu ide yang sangat buruk. Yang kedua kali pasti beruntung. Kamu mau ke mana? Aku punya rencana sendiri. Debunya banyak sekali. Hanya boleh ada satu domba alfa di sini. Berhasil. Kamu mau berkelahi denganku. Sesuai yang aku duga. Kita hampir mendapatkannya. Jangan sia-siakan waktu. Uli mengalami gegar otak. Hei, Alice. Jangan ganggu aku. Aku sedang mengeluarkan baterainya. Aku harus fokus. Dapat. Sudah pertengahan jalan. Yahuu. Ini harta karun kita. Masuklah ke tempat seharusnya. Ini bagus, Kang. Bagus sekali. Ayo teruskan mencari. Hanya ada laba-laba di dalam rak ini. Mungkin ada di bawah karpet. Manisan untuk manusia. Tidak ada apapun. Tidak ada. Dan di sini? Di mana ya baterainya? Oh, aku rindu menari. Kita punya misi yang penting. Terang, tapi tidak berguna. Kita harus istirahat. Dan memulihkan energi kita. Minumlah soda yang manis ini. Terima kasih. Tunggu. Bukankah itu baterai di dalam kulkas? Ayo, lihat lebih dekat. Wow, dingin sekali. Aku akan mencairkan esnya. Enak sekali, Alice. Aku akan menghangatkannya. Hentikan. Jangan lakukan. Berhati-hatilah. Jangan pernah memasukkan benda logam ke dalam oven. Itu berbahaya. Aku akan ingat. Ayo pakai perangkat yang lebih bisa diandalkan. Wow, hangat sekali. Kita harus keringkan baterainya. Prosesnya sudah dimulai. Inilah yang kita dambakan. Masukkan ke remote-nya. Sebentar lagi kita akan mengisi semua baterai. Luar biasa. Ini benar-benar keren. Amanda? Bukankah ini yang kamu cari? Tidak hari ini. Rencana kita gagal. Kakak akan membantumu. Kita harus bicara sekarang. Bagus sekali. Iya. Hei, dengar ya, kriminal. Kamu tidak bisa sembarangan membuang baterai ke tempat sampah. Berikan padaku. Ada wadah khusus untuk barang seperti ini. Boom. Lihat dan pelajari. Berani sekali kamu menceramahi aku. Kukira dia bisa diandalkan. Ini sia-sia, Wuli. Tidak bisa selamatkan Taylor. Kita harus menyerah. Hanya ini yang tersisa. Kita sudah berusaha. Oh, teman-teman. Beri suka agar baterai ini bisa berwarna merah. Tentu aku menyelamatkan kakakku. Wow. Terima kasih, teman-teman. Kita dapat baterai keempat. Mana remote-nya? Oh. Aku mengalahkanmu lagi. Taylor yang konyol tidak akan pernah bebas. Kalian mengerti itu? Akhirnya ini saatnya bagiku untuk melawannya. Aku akan tunjukkan kemampuanku. Tidak usah buru-buru. Ayo pikirkan lagi. Kebebasan! Aku sangat suka gawai. Bagaimana cara kerjanya? Eh, ini konyol. Kembalikan remote-nya. Lakukan perintahku. Dapat tangkap. Giliranku ini. Bukan. Sudah cukup. Sekarang aku tahu apa masalahnya. Ini baterai terakhir. Tepat sasaran akan menyelamatkan kita. Aku tidak menduga peningkatan yang sebagus itu. Tamatlah riwayat kalian. Batalkan. Aku bisa menghadapimu sendirian. Tombol mana yang harus ditekan? Oh, panas sekali. Berikutnya. Sekarang ini benar-benar dingin. Aku di dunia nyata. Hooray! Kamu adik yang paling pintar. Aku mau makan dulu ya. Baiklah. Kita berhasil. Panggil aku kalau butuh bantuan. Selamat tinggal, Wuli. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Aku benar-benar merindukanmu, Wuli. Ya, aku juga. Sudah cukup pelukannya. Jangan bergerak. Tolong. Jangan coba kabur, Wuli. Oh. Halo. Senang bertemu denganmu. Kamu tahu namaku? Tulislah kalau tahu. Tentu aku tahu. O-M-A-N-D-A. Salah. Itu bukan namaku. Siapakah namaku? Siapa namaku? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Haa, ibu. Berhenti. Kamu belum jawab pertanyaanku. Siapakah namaku? Baiklah, baiklah. Aku hanya salah mengejanya. Namamu adalah Amanda. Benar. Tidak terlalu sulit, ya kan? Sampai jumpa. Iyuh, aku tidak suka permainan ini. Tapi bagaimana aku bisa keluar? Hai. Wah. Jangan khawatir. Aku tidak jahat. Lihat. Hanya Amanda yang bisa melewati pintu itu. Tapi bagaimana menjadi Amanda di Adventurer? Kamu bisa mencoba meniru pakaiannya. Periksa berangkasnya. Tapi bagaimana membukanya? Pakai sandi. Oh, aku tahu. Teman-teman, tulis di kolom komentar ada berapa bintang di bendera Amerika. Bagus. Kamu membukanya. Apa yang harus kulakukan dengan ini? Hmm, aku pernah melihatnya. Oh, aku tahu. Biar ku bantu. Cepol lucu ini untuk membuat gaya rambut seperti Amanda. Ayo sisi rambutmu sedikit. Nah, lakukan begini. Sudah selesai. Cantik. Sekarang tempel stiker dengan gaya rambut ke layar. Hooray. Kamu sudah selesaikan level pertama. Oh, kamu di sana. Kamu tidak bisa kabur dariku, Curly. Kasihan dia. Oh, sakit. Kamu tidak perlu melemparku ke lantai. Ups, lutut wuli si domba sakit. Pilih alat untuk menyembuhkan wuli. Sepertinya bulu pilihan yang bagus. Bulu. Kamu memilih bulu. Ayo dicoba. Tertawa membantumu hidup lebih lama. Oh, hentikan. Tapi tidak menyembuhkan lututmu. Butuh sesuatu yang lebih kuat. Teman-teman, berikan video ini tanda suka sebanyak mungkin agar Amanda mengambil palutiu. Kuku sarankan kita coba palu. Ups, ups, tidak apa-apa. Hmm, tidak berhasil. Kuku lebih keras. Seperti ini. Rasakan ini. Amanda tidak menyembuhkanku. Malah menyakitiku. Kamu tahu apa yang ada di tanganku? Pasti. Itu pie apel kesukaanku. Benar sekali. Bisa kamu buat sendiri? Bisa. Kulihat ibuku membuatnya. Kuharap aku juga bisa melakukannya. Ayo sekarang ambil tepung dulu. Untuk satu pie kecil, kita butuh sekitar 10 oms. Benar kan? Benar sekali. Selanjutnya, ambil telur dan apel. Ibu bilang brokoli baik untuk kesehatan. Tapi jangan ditaruh ke pie apel. Tidak ada yang memasukkan brokoli ke pie apel. Jangan pakai brokoli. Oke, oke. Aku mengerti. Jangan buat pakai brokoli. 40 menit di oven dan pie apel yang indah sudah siap. Oh, aku akan makan dua potong. Karena aku kelaparan. Tampaknya situasi aman. Aku berharap Amanda tidak melihatku. Aku harus bantu Sophie memenangkan ini. Wups, ada yang makan terlalu banyak pie. Astaga, lihat wajah mungilmu yang cantik. Ya ampun, wajahku penuh jerawat. Itu tugasmu selanjutnya. Untuk membukanya, main Kanada. Hmm, coba yang ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tidak berhasil. Itu aneh. Coba yang lain. Tapi apa? Oh, aku tahu. A, M, A, N, D, A. Amanda. Berhasil. Baiklah, buka kuncinya. Apa ya isinya? Wuli, sepertinya ada yang aneh. Itu topeng infra merah. Jangan takut. Kamu harus pakai di wajahmu. Mengerti. Hmm, geli sekali. Menyenangkan. Ya ampun, kulitku menjadi bersih lagi. Nah, satu level sudah dilewati. Kamu bisa menempelkan stiker kulit bersih. Yang ini bisa membantu. Wuli hilang. Di mana Wuli? Kehilangan dia ya? Tolong Sophie, jangan beritahu Amanda. Jangan beritahu di mana aku. Dia ada di belakangmu. Di belakang? Ini jam alarm. Kamu bohong padaku. Sudah cukup. Waktumu hampir habis. Oh, oh, oh. Pause. Dan yang tersisa hanyalah... Terima kasih. Sophie, kamu tidak mirip Amanda dengan pakaian ini. Kita harus ganti. Lihat, lemari pakaian. Mungkin ada sesuatu. Hmm, kamu benar. Baiklah, lihat yang bisa kutemukan. Aneh sekali, tidak bisa kubuka. Mungkin macet. Ayo. Ayo. Hei, terbukalah pintu yang jahat. Aku tidak akan menyerah. Baiklah, sekarang kamu akan terbuka. Berhenti, Sophie. Itu tidak akan membantu. Ini adalah teka-teki. Lihat, putar jarum jamnya agar sama seperti Amanda. Tepat sekali. Sudah aku tebak. Semua jarum jam harus menunjukkan jam 6.15 dan 40 detik. Seperti itu. Aku membukanya. Bagus sekali. Pilih pakaian yang tepat, ya. Pilih pakaian yang sama dengan milik Amanda. Kamu suka yang ini? Wah, ini tidak akan berhasil. Ya, kamu benar, tidak akan. Atau mungkin pilihan ini? Tentu saja tidak. Benar, Amanda dan gaun adalah hal yang tidak cocok. Ya, tunggu. Aku menemukannya. Dia memakai celana pendek dan kaus. Cobalah. Bagus. Level yang disebut pakaian sudah dilewati. Hore. Kamu bisa tempel stiker. Sudah ku tempel di tempatnya. Apa itu artinya aku siap? Ya, menurutku. Aduh. Hampir. Sophie, tidak apa-apa. Hampir. Masih tersisa sepatu. Amanda tidak pakai sepatu Gats. Oh, iya. Aku lupa tentang sepatunya. Apel itu terlihat keren. Sejak pagi, aku belum pernah makan satu remah pun. Kotak itu seperti kotak sepatu. Sekarang aku mengerti. Teka-teki baru. Di mana ya kuncinya? Mungkin Wuli tahu? Oh, tidak. Kamu siapa? Aku bantu Sophie di sini. Wuli. Kita belum selesai. Aku butuh kunci. Mengerti sebentar ya. Iya, lucu. Sophie, lihat yang kutemukan. Pasti ada kunci di sepeda ini. Oh, kamu masih di sini? Kukira sudah kabur. Aku lihat kuncinya. Bagaimana mendapatkannya? Aku tidak bisa buka baut begitu saja. Aku butuh alat. Tadi aku lihat kotak penuh peralatan. Nah, ini dia. Ayo lihat. Ada kunci pas. Ini tepat yang kami butuhkan. Nah. Aku berhasil. Wuli, aku dapat kuncinya. Ayo kita buka kotaknya. Wow. Ini sempurna. Sandal krok yang cerah. Ah, kenapa kaos kakiku? Wuli. Oh, maaf. Aku sangat suka apel. Oh, apel. Ini sangat wangi. Terima kasih. Kamu kan bisa minta. Sekarang aku harus bagaimana? Enak. Ya, ini canggung. Biar kupikirkan. Oh, ada kaos kaki cadangan. Harusnya pas. Ini dia. Warnanya sama dengan milik Amanda. Tapi bukan ukuranku. Seperti kaos kaki selutut. Benar sekali. Tapi level sepatu sudah selesai. Tempelkan stiker baru. Silakan. Iya. Ini tahap terakhir. Aku mirip sekali dengan Amanda. Selamat untukmu. Sekarang kamu siap dan bisa meninggalkan ruangan. Selamat tinggal, Wuli. Aku akan merindukanmu. Aku tidak akan melupakanmu, Sophie. Jangan lupakan aku juga. Selamat tinggal. Wuli, aku akan menemukanmu. Kamu di sana. Kena kamu. Sudah cukup. Kutunjukkan cara kabur dari Amanda. Tapi aku melakukan dengan benar. Permainan selesai saat aku memberitahumu. Atau Wuli akan terluka. Tidak kena. Lepaskan Wuli. Aduh. Sudah cukup. Kamu membuatku kesal. Sekarang bukan Wuli yang akan terluka. Tapi Sophie yang nakal. Oh, tidak. Aku harus bagaimana? Kasetnya. Mungkin ini bisa berhasil. Kalian akan tamat. Aduh. Tadi apa? Ketualanganmu selesai. Dasar jahat. Benar sekali. Rasakan ini. Oh, aduh. Hentikan. Apa? Kamu tidak suka, ya? Tidak ada yang boleh menyakiti temanku. Itu luar biasa. Terima kasih, Wuli. Biri-biri nakal. Kamu berhasil, keriting. Tapi aku seperti palawan. Selamat tinggal, Wuli. Selamat tinggal, Amanda. Kena kamu. Itu agak menakutkan. Terima kasih, Sophie. Wuli tangkap. Dapat. Jangan lakukan tanpa polisi. Halo, kami sangat butuh bantuan polisi. Dan sebelum polisi datang, aku akan bersenang-senang. Kita perlu bergembira setelah pengalaman menegangkan. Senjata itu tepat untuk mudasar pelit. Pilihan bagus. Aku tidak tahan lagi. Aku punya ide lain. Bagus. Pakaian itu cocok untukmu, petualang. Ada pekerjaan sempurna untukmu. Polisi, jangan bergerak. Mana penjahatnya? Itu dia. Yang pakai setelan pizza? Maaf, aku terbawa suasana. Jangan bergerak. Dia tidak bisa. Tapi hati-hati. Dia sangat berbahaya. Sepertinya tidak. Wuli, tekan tombol pause-nya. Tepat sekali. Ayo lihat. Akhirnya. Berhenti. Sudah kubilang dia agresif. Iya, aku mengerti. Beres. Sekarang dia di bawah kendaliku. Ayo pergi, petualang. Aku akan membalasmu, keriting. Ayo toh, sobat luar biasa. Amanda pantas mendapatkannya. Aku kan belum pernah di penjara. Apalagi kalau tidak pantas di penjara. Sesi fotomu sudah selesai. Ayo ke apartemenmu. Ini dia. Duduk dan pikirkan perilakumu. Semua pencuri harus dihukum. Aku tidak mau di sini. Waktunya belanja. Aku ada ide. Oh, potongan harga. Iklan yang bagus. Bagus. Kebebasan sudah menunggu. Hati-hati. Bukan ini hari Senin pagi yang kubayangkan. Mendekam di penjara? Tidak mau. Aku tidak bersalah. Wuli milikku. Ayo berharap saluran udara ini menuju keluar. Selanjutnya aku kemana? Aku lihat pilihan yang bagus. Maaf petugas, tapi aku harus pergi. Siapa yang haus? Tenanglah, Teresa. Kamu tidak akan mati kehausan. Aneh. Kenapa laba-laba butuh kunciku? Ini kan milikku. Hai. Amanda, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak punya peluang untuk kabur. Petualang, sudah ditangani, bos. Wednesday, halo sayang. Kamu beritahu dia untuk melepaskanku. Tidak akan. Dasar licik. Lihat siapa yang bicara. Oh, benarkah? Ayah tahu restoran yang makanannya enak. Wuli, kawan. Sikapnya sangat jelek. Sekarang, ayo lakukan. Curly. Dengar ya, kamu harus membantuku keluar. Kita harus buka gerbangnya. Baiklah. Ejen rahasia Wuli sudah memulai misinya. Selamat siang. Aku bawa paket spesial. Paket apa? Oh, kue? Iya. Bukan-bukan. Ini untuk napi Amanda, sang petualang. Baiklah, akan kuberikan. Tenang saja. Baiklah. Dah. Wah, wah. Sepertinya ini lezat. Kamu bilang untuk Amanda ya? Baiklah. Hmm, aromanya harum sekali. Itu untukku? Iya, ada catatannya. Iya, tadinya. Ups. Tapi itu kueku. Iya, cantik sekali. Berikan padaku. Tidak. Kamu mengejekku ya? Mungkin sedikit. Berikan kuenya. Kue ini jadi milikku. Hei, itu tidak adil. Aku tahu apa yang tidak adil di sini. Hmm, lezat. Eh, aduh. Isiannya aneh sekali. Ayo lihat. Ini adalah kikir. Ini konspirasi. Tapi kamu tidak bisa menipu sipir, Josh. Apa kabar, Josh? Oh, oh. Aku harus menyamar. Aku harus bersikap sebagai bos. Baiklah, ayo lakukan. Oh, selamat pagi, Kapten. Ada kabar baru apa, Black? Ada tahanan baru. Namanya Amanda, Pak. Dia pencuri yang sangat berbahaya. Benarkah? Tanaman itu hijau sekali. Hmm. Tidak mudah menahan diri. Bawa ke sini penjahat itu. Oh, baiklah. Iya, Pak. Aku berhasil mengelabuinya. Amanda, ayo keluar. Bebas. Berhenti. Ini renyah. Meh, meh. Ya ampun. Apa yang terjadi di sini? Oh, sepertinya aku ketahuan. Oh, aduh. Tangkap Wuli. Baik, Pak. Kamu ditahan. Meh. Ke kiri? Baiklah. Jangan pamer di sini. Ayo jalan. Kita butuh rencana baru. Tunggu, mana makanannya? Ayo, beri makanan. Satu jam sebelum makan siang. Domba itu hampir memakan, Teresa. Tapi kami lapar. Makanlah. Ini bubur kalian. Nikmatilah. Ini tidak bisa dinikmati. Tapi bukan ini bubur yang kami mau. Ini kan batu batang. Wuli, jangan duduk saja. Bantu aku. Cepatlah. Ada banyak pekerjaan. Semoga ini berhasil. Piu. Ini sudah selesai. Kamu siap? Mungkin. Aku duluan. Kamu ikuti aku. Dan jangan tertinggal, ya. Baiklah. Ayo lakukan. Tidak. Baiklah. Ayo lihat para tahanan. Kalian sudah kenyang? Tunggu. Mana mereka? Mereka kabur. Ayo cari mereka. Aku butuh peralatan rahasiaku untuk menangkap mereka. Level pertama terlewati. Sekarang level kedua. Dan akhirnya yang terpenting. Ini dia, sayangku. Pistol Taser 2000. Sekarang aku siap. Mereka pikir mereka bisa curang. Sipir Joss Black tidak akan membiarkan siapapun kabur. Wow, akhirnya. Wuli, kita berhasil. Iya. Tapi kita jangan terlalu lama di sini. Itu. Cepat, Wuli. Ayo. Oh, camilan kesukaanku. Bukan saatnya mengunya. Makannya nanti saja. Tapi aku butuh tenaga. Sudah dua jam aku belum makan rumput sama sekali. Sekarang aku di mana? Oh, ini petunjuk. Aku akan menangkap kalian. Aha. Itu para tahanan yang kabur. Cepat, Wuli. Ups, itu sipir. Dasar naif. Kalian tidak bisa kabur dariku. Lari. Sebaiknya sembunyi. Mereka bergerak dalam lintasan aneh. Menyerahlah. Kalian tidak bisa kabur. Wow. Dia tidak bersalah. Jossi mata tajam. Berhenti. Kena kalian. Tidak, Wuli. Ini ide yang buruk. Berhenti. Tidak kehilangan kita. Amanda. Wuli, aku di sini. Akanku tangkap kalian. Amanda, aku di belakang pohon. Aku juga. Kalian tidak bisa sembunyi dari sipir Joss. Haa, lebah. Kami tidak butuh madu kalian. Iyuh, ternyata kamu. Oh, tunggu sebentar. Siapa Venus itu? Aku jatuh cinta. Salam, Dewi. Tidak, Wuli. Itu jebakan. Hentikan. Apakah betina secantik dirimu punya pacar? Sekarang siapa yang konyol? Sekarang bagaimana? Aku tahu. Sel kalian sudah menunggu. Kamu bisa pilih baju monyet. Mana yang kamu suka? Tidak ada satu pun. Sipirnya tertidur. Oh, itu bagus. Ini kesempatan kita. Dia terlihat tenang. Mungkin sedang mimpi indah. Satu domba. Dua domba. Satu domba jantan besar. Wajahnya tidak asing. Terminator. Terminator. Aku akan kembali. Hadirin sekalian. Mohon perhatiannya. Ini balik. Dulu aku juga bermimpi tampil di atas panggung besar. Aku tidak suka ini. Hei, ada seseorang di sana. Oh, siapa itu? Aku terlalu muda. Jangan bergerak. Atau aku tembak. Oh, itu hanya karpet. Ya, terkadang mimpi memang sangat konyol. Semua baik-baik saja. Aku akan tidur siang lagi. Mimpiku sangat indah. Aku pinjam ini sebentar. Hahaha. Wups. Sekarang keluarkan Amanda dan kabur. Siapa kamu? Bagaimana kalau kamu bantu kami? Amanda sudah menunggu. Domba keras kepala. Domba harus saling membantu. Wuli, itu cermin. Suara berisik apa itu? Hei, demi perintah kepolisian negara Trum. Kembalilah ke dalam sel. Itu lebih baik. Kalian tidak akan bisa kabur lagi. Tidak akan. Kita lihat saja nanti. Ada cara yang tidak akan gagal. Kita pakai tipuan para gadis. Tidak ada satu sipir pun bahkan yang disiplin bisa menolak peson aku. Aduh. Jangan bergerak. Aku punya senjata. Aneh. Tidak ada siapapun. Ini ciuman tanda cinta. Kamu terluka? Sepertinya dia menyukaiku. Sudah lama aku tidak berkencan. Semoga rayuanku berhasil. Oh sayang, ada urusan dewasa yang harus dikerjakan. Kamu terlalu mudah. Doakan aku. Halo. Aku mau balas ciumanmu. Wuli, cepat. Kenapa lama sekali? Jangan sampai dia melihatku. Dia dapat sidik jarinya. Kita bisa kabur dengan mudah. Ciumanku sudah membuatku terjatuh. Kamu lagi? Apa aku dikutuk dengan kutukan domba? Aku berhasil. Bagus sekali, Wuli. Sekarang buat kuncinya. Untuk itu butuh kaca pembesar. Untungnya aku selalu bawa. Dan juga lilin. Jangan bergerak. Butuh percikan api. Ini dia. Arahkan lilinnya ke sabun. Sekarang kita tunggu sampai lilinnya mengisi alurnya. Kamu lihat? Lilin sudah mengeras dan kunci sudah jadi.